Piala AFF U23-2023, Indra Shafri pantau pemain abroad asal Aceh. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Indra Shafri, cukup terkesan dengan performa pemain Indonesia di Liga Qatar, Ahmad Al-Huwailid. Ahmad Al-Huwailid menjadi nama yang digadang-gadang bakal memperkuat Timnas U23 Indonesia asuhan Indra Shafri di Piala AFF U23-2023. Sejumlah kode bertebaran di media sosial, mulai dari unggahan Ahmad Al-Huwailid pada akun Instagram pribadinya yang memuji Indra Shafri. Hingga terkejutnya Indra Shafri dengan status keluarga negaraan sang pemain, hal itu seolah membuka peluang Al-Huwailid masuk ke skuad asuhannya. Meski begitu, pelatih yang sukses membawakan medali emas si Games pulang ke tanah air usai 32 tahun hilang itu tak mau gegabuh. Setelah saya berkomunikasi, mereka itu rupanya semuanya paspor Indonesia, bukan keturunan, ujar Indra Shafri. Jadi kalau kita misalnya mau memanggil dia karena memang berprestasi, kualitasnya juga oke, enggak ada masalah, imbuhnya. Sekilas tentang Al-Huwailid, pemain kelahiran tanggal 29 Januari tahun 2000 ini memang memenuhi syarat umur masuk ke timnas U23 Indonesia. Saat ini ia berstatus sebagai pemain Qatar SC, salah satu tim besar di Liga Qatar dengan deretan pemain Eropa di dalamnya. Seperti mantan gelandang Bayer Munchen, Javi Martinez dan kompatriot Lionel Messi, Javier Pastor yang pernah menjadi andalan Paris Saint-Germain, PSG. Dengan begitu, bisa dikatakan jika Al-Huwailid bukan pemain keturunan, melainkan pemain abroad Indonesia yang berkarir di Liga Qatar. Terkait persiapan timnas U23 Indonesia, Indra Shafri mengaku akan mencoba memainkan dua pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi sebelumnya. Yakni Ifar Jenner dan Rafael Struik, setelah itu barulah Indra Shafri bakal mencoba melanjutkan komunikasi dengan Al-Huwailid. Keduanya kita akan coba, Ifar dan Rafael. Yang penting kita akan siapkan tim dengan sebaik mungkin, ucap Indra Shafri. Tim ini, U23, akan turun di Piala AFF U23 2023, Kualifikasi Piala Asia U23, dan Asian Games, imbuhnya. Meski begitu, Indra tak mau asal dalam memasukkan nama pemain ke dalam skuadnya, Al-Huwailid harus sudah teruji layak memperkuat timnas. Karena status sang pemain yang membuat terkejut Indra Shafri, ia mengaku hanya membutuhkan satu proses saja untuk mendapatkan jasanya di timnas. Kepada para pewarta yang menemuinya di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, tanggal 5 Juni tahun 2023, Indra Shafri mengaku pihaknya baru akan mempertimbangkan kualitas sang pemain. Ia menegaskan masih akan melakukan pemantauan dalam beberapa tahap guna memastikan kualitas pemain kelahiran Lokseumau itu layak di timnas. Menarik dinantikan, apakah Ahmad Al-Huwailid dibutuhkan Indra Shafri di skuad timnas U23 Indonesia, atau kualitasnya sama dengan pemain lokal lainnya? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!